Intro Yang paling signifikan adalah Kertajati Kertajati adalah satu proyek PSN Yang memiliki dua hal yang sangat penting Yang sangat baik sekali Dari segi permodalan dan investasi Bayangkan selama ini Kalau kita membangun bandara itu kan uangnya APBN semuanya APBN semuanya APBN terbatas Presiden mengatakan Marilah kita mengundang swasta Untuk turut Serta membangun Nah ini Pemda Jabar itu punya inisiatif Membangun Dan pemerintah pusat Memberikan bantuan 800 milat untuk membangun runway Taxiway dan sebagainya Bangunannya sendiri Fasilitasnya Didanai oleh Pemda Pemda saat itu Belum Mampu Akhirnya Diundanglah swasta Nah jadi proyek Kertajati itu adalah satu proyek yang bagus sekali Kolaborasi antara Pemda Pemerintah pusat Dan swasta Dan ini jadi contoh dari tempat yang lain Keunggulan yang lain adalah apa Kertajati adalah satu bandara Terbesar kedua setelah swasta di Jawa Barat Dan bisa menampung satu waktu 20 juta Dan dia merupakan captive Atas 20 juta penduduk Di Jawa Barat bagian utara Dan bagian timur Jawa Tengah bagian barat Nah Kalau itu berhasil Bapak biasa Satu hal yang menjadi suatu Kenikmatan Atau suatu Fasilitas yang bisa digunakan disana Nanti Saudara-saudara kita dari mana Dari Medan Dari Banjermasin Dari Balipapan Dari Makassar Dari Bali, Surabaya Bisa mudik kesana Yang dari Cerebon Gak usah lewat Jakarta Nah nanti Ini nanti Lebaran Mesia bisa pakai mudik Dan satu hal lagi Kita akan upayakan Masyarakat Majalengka Bisa melakukan Berhaji Dari sana langsung Beroperasi 24 Mei Terus kita akan Grand Opening Kita akan undang Pak Presiden Sebelum mudik Kira-kira tanggal 10 Juni Nanti Juga pada Budan Juli Insya Allah Yang berhaji Dari Kabupaten Majalengka Bisa melalui Kertajati Kira-kira tanggal 10 Juni 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 Terima kasih.